Terima kasih. Terima kasih. Tentu saja kami selalu berharap kabar terbaik dari sobat semua. Salam semangat, salam sejahtera, dan salam respect dari kami untuk sobat semua. Baiklah sobat, dengan begitu bangga kali ini kami sampaikan ada kabar baik nih dari putra daerah. Yaitu putra daerah asal Ciamis yang berkiprah di luar negeri. Nasaran kan? Yuk kita simak kabar berikut ini. Ya, Dairis Nagara namanya. Ia merupakan mahasiswa satu-satunya dari Indonesia yang menjabat BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di salah satu universitas ternama di dunia. Yaitu, menjadi presiden BEM di School of International and Public Affairs, SIPA, Columbia University, Amerika Serikat. Sungguh, ini hal yang membagakan bukan? Dairis resmi menjadi ketua BEM fakultas tersebut untuk periode 2023-2024. Hingga kini, belum ada pemuda asal Indonesia yang pernah menduduki posisi ini. Berarti, baru Dairis Nagaralah satu-satunya. Tentu, ini menjadi kabar baik bagi Indonesia. Terlebih bagi warga Ciamis yang sekaligus membuktikan bahwa Ciamis mampu bersaing di kancah global, mewakili dan mengharumkan nama Indonesia. Pemberitaan mengenai kiprah Dairis pun mulai ramai di banyak media nasional, termasuk di sosial media. Yuk, kita sampaikan selamat atau apresiasi tertinggi buat Kak Dairis, sebagai bukti bahwa kita pun tentunya ikut bangga dengan pencapaian tersebut. Selamat ya, Kak Dairis. Semoga kiprahmu terus bersinar di luar negeri sana, dan tentu membawa Ciamis terus harum namanya, serta menginspirasi banyak remaja, pemuda, dan halayak di Indonesia. Amin. Nah, sebelum mengenal lebih jauh siapa itu Dairis Negara, ada baiknya kita pun coba mengenali apa itu BEM. Singkat saja, dikutip dari berbagai sumber, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi yang kegiatannya sangat direkomendasikan untuk diikuti oleh mahasiswa. Sesuai dengan namanya, Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa untuk tingkat universitas, atau institut, ataupun fakultas. Tugas dari BEM tersebut pun melingkupi banyak hal, mulai dari melaksanakan program kerja, atau proker, yang ada di kampus, hingga menjadi perwakilan aspirasi mahasiswa. Pengertian BEM menurut Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, adalah sebagai organisasi mahasiswa intrakampus, yang merupakan lembaga eksekutif tingkat universitas dan institut. Tentu saja, setiap BEM memiliki visi misi. Salah satunya di Sekolah Bisnis IPB, BEM mereka memiliki visi misi inklusif, berprinsip entrepreneur, impactful, peduli terhadap lingkungan, dan berwawasan. Sedikit berbeda dengan pendapat BEM dari Universitas Widuri, yang menyampaikan bahwa BEM harusnya dipimpin oleh presiden mahasiswa, dengan menjalankan tugas-tugasnya. Jika ada presiden mahasiswa, maka juga didampingi oleh wakil presiden mahasiswa. Nah, layaknya susunan organisasi pada umumnya, jika ada presiden, maka akan ada anggota kabinet-kabinet, yang membantu kelancaran menjalankan tugas-tugas BEM. Tentu saja, bukan tugas mengurus negara NKRI, melainkan mengurus hal-hal terkait dunia perguruan tinggi di mana BEM itu berada. Sebagai lembaga eksekutif, kehadiran organisasi ini tidak lain dan tidak bukan sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Setidaknya, disitulah mahasiswa bebas berkreasi dan berpendapat yang diwadahi oleh beberapa departemen yang dipentuk. Misalnya melakukan perubahan, mengasah emosional, paradigma, mengembangkan intelektual, hingga nilai-nilai religius. Setiap organisasi pasti memiliki susunan pengurus. Nah, di badan eksekutif mahasiswa inilah, terdapat beberapa organisasi intrakampus, seperti unit kegiatan mahasiswa, senat mahasiswa, dan himpunan mahasiswa jurusan. Setidaknya ada beberapa jejaran kementerian kabinet di bawah BEM. Di antaranya, Kementerian Luar, Kementerian Dalam, Kementerian Riset dan Pengembangan Mahasiswa, Kementerian Pertahanan dan Keamanan Mahasiswa, Kementerian Pendidikan, Kementerian Advokasi Mahasiswa, Kementerian Olahraga, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan masih banyak lagi. Tentu saja tidak semua BEM dari perguruan tinggi harus melingkupi semua kementerian tersebut. Semua tergantung dari kebutuhan atau kebijakan dari BEM itu sendiri. Nah, dari penjelasan ini, Tentunya sudah ada gambaran bukan? Mengenai apa itu BEM? Baiklah, kita kembali ke Siapa Ibu Darius, yang memenangkan persaingan menjadi Presiden BEM di facultas FIPA of Columbia University. Meski belum lama menjabat, diakuinya ada banyak hal yang dia pelajari. Pemuda Chiamis to the World banyak belajar pokoknya, bejarnya dalam akun Instagram pribadi. Darius mengaku bangga sekaligus bersyukur dapat memimpin mahasiswa dari berbagai negara di salah satu kampus top dunia. Kini, dia banyak belajar mengenai implementasi kebijakan publik dan internasional, serta politik internasional. Peraih penghargaan pemuda inspiratif Indonesia 2021 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora RG2, banyak mengenal dan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan melalui pengalaman tersebut. Tentunya, hal ini membuatnya dapat memperdalam praktik berjejari atau networking, menghadapi dan memberikan solusi serta advokasi, kebijakan, dan layanan terhadap berbagai macam tantangan dan permasalahan mahasiswa. Suara mahasiswa lanjutnya. Sepak terjang laki-laki asal Ciamis ini dalam pemberdayaan pemuda dan pengembangan komunitas rupanya bukan penguangan yang singkat. Dia telah melakukannya hampir 10 tahun. Bisa terus dedikasi dalam pemberdayaan dan pengembangan komunitas yang sudah Deris lakukan lebih dari 9 tahun, kata dia. Meski sibuk menjadi ketua BEM dan berbagai kegiatan lain, Deris tidak melupakan kewajiban utama. Dia mengatakan, belajar tetap menjadi prioritas. Waktu untuk teman dan keluarga pun tak lupa ia sempatkan. Banyak orang-orang baik. Banyak belajar dari berbagai latar belakang teman-teman di sini. Sangat bersyukur, ucap Deris. Deris mengatakan, ada banyak pelajaran yang bisa diterapkannya di Indonesia untuk bisa terus mengabdi kepada tanah air. Sebagai informasi, Deris menjadi mahasiswa Columbia University melalui beasiswa LPDP Kemenke RI. Saat itu, dia menceritakan kembali pengalamannya tidak lolos seleksi perguruan tinggi negeri, tetapi meraih pengalaman di Belanda untuk kuliah sekaligus magang. Deris melalui unggahan Instagram, membagikan kegiatannya sebagai wakil Indonesia dan Columbia University dalam SEO-SOC Partnership Forum 2023. Adapun acara ini berlangsung di markas besar PBB. Pencapaian luar biasa dan wajahnya yang disebut bak opak Korea membuatnya semakin disorot. Profil dari Deris Nagara pun lantas banyak yang cari tahu. Profil Deris Nagara Pemilik nama asli Muhammad Rizki Nugraha Dharma Nagara itu lahir di Bandung pada 4 Mei 1997. Namun, ia dibesarkan dan mengenyam pendidikan di Ciamis, mulai dari TK sampai SMA. Ia merupakan anak bungsu dan memiliki seorang kakak. Saat duduk di bangku SMP, Deris pernah mengikuti pertukaran pelajar ke Malaysia. Disusul saat SMA, dirinya pun menjalani program serupa. Namun, tujuannya ke Australia. Setelah lulus sekolah, ia sempat mendaptar perguruan tinggi negeri, PTN, dan gagal. Deris kemudian pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Tercatat, ia lulus dari Presiden University, Houg School van Harnem and Nijmegen. Houg School van Harnem and Nijmegen. Nah, itu dia lebih tepatnya. Di Belanda dan London School Public Relations. Lalu, barulah ia menimba pendidikan S2 di Columbia University. Disana, ia mengambil jurusan Master of Public Administration sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sana, ia mengambil jurusan Master of Public Administration sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Deris pernah terpilih menjadi di ASEAN Korea Youth Ambassador dan kandidat Presiden ASEAN Korea Alumni Network mewakili Indonesia. Kemudian, dia viral karena terpilih menjadi Presiden BEM di School of International and Public Affairs SIPA, Columbia University, periode 2023-2024. Sebelumnya, Deris Negara dikenal sebagai salah satu anggota dari grup The Galaxy. Sebagai informasi, The Galaxy adalah Boy Group asal Indonesia yang dinaungi agensi STB Entertainment. Selain Deris, dua anggota lainnya yakni Suhyu dan Billy juga digabarkan sudah hengkang. Grup ini lantas rebranding menjadi TGX dan beranggotakan lima orang. Mereka adalah Kelvin, Steve, Bernard, Raffik, dan Richard. TGX kemudian memulai debutnya pada 14 Februari 2020 lalu dengan single parasit. Adapun alasan Deris keluar dari The Galaxy karena ia ingin fokus mengejar pendidikannya di luar negeri sebab grup itu memiliki aktivitas yang padat sehingga membuatnya sulit membagi waktu. Di sisi lain, prestasi dan keahliannya tak hanya sampai di situ. Deris diketahui menguasai berbagai bahasa dan memiliki kemampuan vokal yang ciamik. Ia bahkan sempat menjadi jajaka ciamis yang bertugas mempromosikan sektor pariwisata di kotanya. Ia juga aktif mengikuti berbagai forum diskusi internasional. Kerennya lagi, dari forum internasional itu Deris pernah menerima sejumlah penghargaan. Mulai dari delegasi terbaik di ASEAN Korea Summit 2020 delegasi panggilan terhormat di ASEAN Korea Political Security Forum 2021 dan lain sebagainya. Nah, rasanya ini sudah cukup untuk kita mengenali sosok kebanggaan ciamis ini. Semoga ini menginspirasi dan berdampak baik bagi kita semua. Amin. Kita nantikan perkembangan informasi dari kiprah Kak Deris di luar negeri selanjutnya. Tentu dengan harapan kabar baik yang semakin menginspirasi bagi kita semua. Demikianlah, sobat semua. Yuk kita bangun kembali semangat untuk terus belajar dan terus berlatih agar meraih hasil terbaik. Eits, jangan lupa berdoa juga ya, sobat semua. Salam respect. Salam. Nedusi. Prime. Selamat menikmati.